Halo kakak guru sekolah minggu, kami keluarga siagian mau mempertunjukkan drama penyalipan Tuhan Yesus. Kita akan mendengar pesan Tuhan Yesus di Bukit Gesmani ke Petrus. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Waktu Yesus berbicara, datanglah Judas dan rombongan orang besar datang menangkap Yesus. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kaifas, iman besar. Mereka menghujat dan mengejek Yesus, meludahi mukanya dan meninjunya. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Orang-orang itu bersama dengan Yesus. Aku tidak kenal dengan orang itu. Pasti engkau salah satu dari mereka. Aku tidak kenal dengan orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Kukuruyuk. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ketika hari mulai siang, semua iman kepala dan tuan-tua bangsa Yahudi berkumpul dan sepakat menyerahkan Yesus kepada Pilatus, wali negeri itu. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Setelah melalui penyiksaan yang panjang, Yesus dibawa ke Bukit Golgata untuk disalibkan. Setelah itu, Yesus mati sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Terima kasih.